Sahabatku, kali ini saya silaturahim ke rumah Pak Pujianto, beliau ada lebah ini. Udah lama nih Pak lebahnya? Udah, udah sekitar satu tahun. Satu tahunnya, wuis. Masya Allah, besar sekali nih Pak lebahnya. Ini gak pernah dipanen Pak sebelum-sebelumnya? Gak pernah, jadi ini udah numpuk ini. Dibiarkan? Dibiarkan aja. Boleh dibindah Pak? Boleh, boleh. Ini sahabatku, koloni lebahnya, ini jenis lebah pisrana. Aduh Pak, sepertinya gak banyak ya. Oh, masih ada. Oke, kita coba lakukan upaya pemindahan sahabatku. Tentunya, kita harus membuat asap saat berinteraksi dengan lebah madu. Entah mau panen, atau kita melakukan pemindahan. Pembuatan asap, atau pemberian asap, adalah hal yang harus kita lakukan saat berinteraksi dengan lebah madu. Kecuali dengan lebah trigona, karena lebah trigona tidak memiliki sengat. Ketika kita berhadapan dengan lebah api serana, atau dorsata, pemberian asap ini adalah hal yang harus kita lakukan. Lebah telah meninggalkan sisiran sarang. Boleh kita ambil satu persatu sisiran sarangnya. Kering, sahabatku. Kita coba ambil lagi. Ketika ada lebah, kita asapi lagi. Ini banyak larva lebah dron. Lihatlah. Ini larva lebah dron, sahabatku. Lihatlah. Pastikan dapat tugangan yang pas. Baru kita tarik. Oke. Sisiran sarangnya. Ini sisiran sarangnya bagus. Kita ikatkan langsung ya, sahabatku. Ke kotak budidaya. Kita akan di sini. Sisiran sarangnya ini. Seperti ini, sahabatku. Kita pasangkan. Kita asapi kerumunan lebahnya lagi. Di sini terlihat, pada sisiran sarang ini terlihat sudah sangat-sangat tua keberadaan sarangnya ini. Ini tidak kita pasangkan. Keberadaan sisiran sarang ini. Kita buang saja, sahabatku. Sisiran sarang ini. Kita ambil. Intinya tidak usah dipasangkan. Kalaupun cukup satu sisiran sarang, cukup satu saja. Tidak perlu ditambah. Ini. Lagi. Kita ambil lagi. Masih ada ya. Masih ada sisiran sarang lagi. Kita ambil bukunya dulu. Ini cukup mengganggu. Kita ambil. Ini masih ada satu sarang lagi. Kita ambil. Sisir sarang terakhir sepertinya. Semua sisir sarang telah kita ambil. Kita tinggal mencari sosok ratu lebahnya. Gimanakah keberadaan sang ratu, sahabatku? Kita ambil kerumunan lebahnya ini. Kita ambil kesepan. Kita ambil kerumunan. Kita ambil kerumunan. Kita ambil kerumunan sini. tidak mati Apakah ada seseorang ratu disini Kita ambil kembali Saya belum melihat sosok ratu lebahnya Gimanakah sosok ratu berada, sahabatku? Terima kasih telah menonton Ratu lebah berhasil kita jumpai Oke, kita tutup saja, kita tempatkan langsung Karena ratu positif ada disini Oke, ratu lebah berhasil kita dapatkan sosoknya Terakhir, kita tutup kotak lebahnya ini Kita tutup Demikian, sahabatku, proses memindahkan lebah pada kesempatan kali ini Sampai jumpa lagi di lain waktu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton